Yo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. Kembali lagi sama gue, Mikey Entertainment. Di video kali ini kita akan membahas tentang coin yang bernama Bitrise. Kali ini kita akan membahas tentang terbarunya dari Bitrise. Karena menurut gue, Bitrise ini fundamentalnya cukup bagus. Yaitu yang pertama adalah dia akan membuat debt sendiri, juga dex, dan juga sudah memiliki... Yaitu namanya Bitrise Audit. Dan Bitrise ini dia juga sudah diaudit oleh TechRite, yang dimana dia ini sudah cukup lumayan banget untuk kita beli. Dan juga dia ada di CG maupun di CMC. Nah, langsung aja kita membahas tentang Bitrise ini seperti apa dan apakah layak untuk kita investasikan jangka panjang. Yuk, langsung aja kita simak. Jadi disini ada BitriseAudits.com, dimana Bitrise ini menawarkan yaitu untuk siapapun blockchain yang baru ingin untuk melakukan audit. Nah, di Bitrise ini pun bisa guys. Nah, Bitrise ini menurut gue proyek yang cukup bagus karena dia juga sudah memiliki hal seperti ini ya guys ya. Jadi ini ada nilai plus lah untuk si Bitrise ini. Dan Bitrise ini dijelaskan bahwa Dewan Pimpinan Audit Proyek, Solusi Audit Blockchain Tingkat Lanjut Garantis, Audit Cerdas, Preset Ultra Aman, dan lain sebagainya. Disini juga dijelaskan bahwa token Bitrise itu lagi terpompom yaitu 18,72% dengan volume perdagangan 1,31 miliar USD. Dan peringkat saat ini yaitu 3.008. Disini juga dijelaskan bahwa banyak juga proyek-proyek yang menggunakan Bitrise. Kalau bisa lihat ya disini token Yoroket, token pembayaran Hekagon, terus juga ada token Tangan Kuat, Squidonomic, dan lain sebagainya. Kalau bisa lihat disini, bahwa dia ini juga telah menggunakan Bitrise juga ya. Disini juga dijelaskan bahwa Bitrise adalah agensi rekayasa kripto yang berfokus pada produk teknologi, blockchain, dan solusi audit. Artinya adalah Bitrise ini bisa sama halnya kayak test ride guys. Kalau tadi gue jelasin bahwa Bitrise itu akan ngebuat depth yaitu sebuah sistem aplikasi ya guys ya. Dan aplikasinya itu akan ada di bulan ini guys. Di Playstore dan juga di iOS. Langsung aja kita lihat tampilan dari aplikasi si Bitrise ini. Nah ini adalah tampilan dari aplikasi si Bitrise dan akan ada di Playstore maupun di iOS ya guys ya. Dan kita akan create a new wallet dulu. Habis itu nanti disini ada account name, new passport, confirm passport. Dan juga saat kalian ngebuat ya sama halnya kayak aplikasi kripto lainnya. Kenapa kok buat passport strong? Biar tidak mudah dibobol oleh orang lain ya guys ya. Lalu kalian ayah understand aja. Habis itu the next. Next lagi. Prase ini nanti hanya kalian yang tau dan hanya juga kalian yang bisa ngeaksesnya. Jadi jangan sampai Prase ini nantinya itu kalian kasih ke kawan kalian. Takutnya nanti kawan kalian bisa masuk ke lewat Prase ini. Nah setelah itu kalau udah berhasil kalian akan ada tulisannya song relation. Nah ya kan jadi artinya berhasil abis itu kalian down aja. Tampilannya ini beda banget dengan exchange lain ya. Kayak Transwallet pun beda. Tidak kayak gini. Ini lebih nyaman aja dipandang ya guys ya. Dibandingin exchange lainnya yaitu seperti Transwallet. Terus juga Safe Fall. Dan lain sebagainya. Menurut gue ini lebih simple. Habis itu kita lihat juga disini ada Dex ya. Dan disini juga ada chartnya ya guys ya. Chart dari Bitrise-nya ini. Habis itu kita lihat juga dia pakai WBNB. Di sebelahnya lagi ada Pancake Swap ya. Disini ada Uniswap juga. Jadi ada dua yaitu Pancake dan juga Uniswap. Dan disini di kanannya itu ada event satu yaitu si Uniswap. Dan juga di kanan upcoming launchpad ya guys ya. Dan ini menurut gue masih simple banget. Dan enak juga kalau misalnya ini udah dipakai di Playstore dan juga IOS. Jadi menurut gue si Bitrise ini akan berkembang terus ya guys ya. Dan bisa saja si Bitrise ini akan sama dengan exchange lainnya guys. Lalu bagaimana fundamentalnya Kak? Nah kalau menurut gue fundamental si Bitrise ini cukup bagus. Kenapa yang pertama dia sudah mewujudkan apa proyek dia ya guys ya. Yaitu kalau kita melihat disini. Bitrise adalah organisasi rekayasa kripto yang berfokus pada produk teknologi, blockchain, dan solusi audit. Untuk solusi audit dia udah ada ya. Yang tadi gue bilang yang pertama kali. Lalu juga pemegang token Bitrise juga mendapat manfaat melalui hadiah statis di BNB ke dalam dompet mereka untuk dipegang dan kontrak pintar. Kami juga memiliki fungsi pembelian kembali yang membantu pertumbuhan harga token kami. Dan membuat itu lebih langka. Yang artinya nanti juga dia akan mengadakan burn token juga. Kalau dia bilang langka artinya dia akan tetap nge-burn ya guys ya. Dan menurut gue itu adalah hal yang sangat luar biasa banget untuk Bitrise ya guys ya. Dan disini juga dijelaskan bahwa solusi audit Bitrise dengan dukungan papan peringkat. Audit Bitrise berspesialisasi dalam keamanan blockchain. Memanfaatkan teknologi AI dan tinjauan kode manual mutakhir oleh para ahli kami. Untuk mengamankan kontrak pintar dan blockchain. Dan ini sudah terwujud. Ingat ya udah terwujud. Artinya memang bener-bener proyek ini gercep banget lah untuk dilakukan. Selain itu pula ada dompet debt Bitrise. Dan kalian bisa lihat tadi gue udah ngejelasin juga soal dompet debt Bitrise. Jadi memang bener-bener ini koin menurut gue sangat luar biasa banget. Apalagi dia baru berumur jagung. Yang artinya apa? Yang artinya baru berumur jagung. Udah melakukan proyek-proyek yang menurut kita itu sangat sulit. Ya iyalah ngebuat debt. Terus juga ngebuat audit. Ya itu sangat sulit. Adalah aplikasi dompet multicoin. Yang memungkinkan anda untuk mengirim, menerima, menyimpan, tukar berbagai cryptocurrency dengan aman. Program ini memberi anda kunci sukses aman yang menjaga aset anda aman dari akses yang tidak sah. Ini juga memiliki dukungan multicoin yang memungkinkan anda untuk membeli dan menukar ribuan koin dan jenis blockchain. Bitrise debt wallet akan tersedia untuk dipasang di perangkat seluler iOS dan Android. Dan ini lagi launching dalam beberapa bulan aja. Ya paling cepet bulan ini guys. Jadi memang kalian harus nunggu ya guys ya. Bahwa bulan ini memang bener-bener si dompet walletnya akan keluar. Distribusi token dimana pembakaran awal yaitu 50%. Likiditas 38%. Pengembangan pemasaran masa depan 7%. Dan tim pengembangan 5%. Untuk nama token sendiri yaitu token Bitrise. Pasokan token kalian bisa lihat sendiri. Terus itu ada simbol token yaitu B-Rise. Alat kontraknya akan gue kirim ke deskripsi seperti biasa. Dan juga pengembakaran awal kalian bisa lihat disini. Nah kalau kalian mau lihat berapa sih jumlah grup telegramnya kalian klik disini. Abis itu nanti akan muncul seperti ini. Nah kalau menurut gue si Bitrise ini grupnya cukup besar banget. Yaitu 11.537 member. Dengan aktif yaitu 1.573 yang online. Dan kalau kalian lihat juga BNB Rewards and Weback. Terus juga Bitrise on Exxon. Disini debt wallet dan ada blockchain ya. Keren banget sih untuk Bitrise ini. Masih muda ya. Masih muda banget menurut gue ya. Ini emang udah proyeknya udah luar biasa banget. Selain itu pula kalau kita lihat ya disini. Banyak banget yang dibuat oleh Bitrise ya guys ya. Disini juga ada tulisannya yaitu Twitter statusnya. Tuh kalian bisa lihat ya. Wow keren sih. 17.000 investor tuh. Kalian bisa 17.000 holder maksudnya. Investor tuh holder. Untuk si Bitrise ini. Jalan garis waktu ini merinci tujuan pendanaan dan pengembangan kami. Terus juga ada pas peluncuran. Selesai peluncuran situs web. Udah semua pas peluncuran udah. Pas pertumbuhan juga udah. Ada pensi. Yaitu 20.000 pemegang. Solusi audit Bitrise dengan dukungan papan. Peringkat pengembangan dompet. Bitrise debt daftar. Cek utama audit test rate. Iklan billboard. Promosi selebriti. Ada pas utilitas. Oh iya gue kasih tau juga si Bitrise ini masih dalam fase ekspansi. Kenapa kok gue bisa bilang. Ya karena disini ada tulisan sedang berlangsung. Dan juga pemegang dia yaitu 17.000. Dan juga kalau untuk solusi audit Bitrise. Kalian bisa lihat tadi. Dan juga kalau untuk Bitrise debt daftarnya. Atau walletnya. Sebenarnya udah ada. Cuman belum listing aja di IOS. Dan juga di APP Store. Selain itu juga ada pas utilitas. 35.000 pemegang. Bitrise payment system P2P. Integrasi Bitrise debt dalam dompet debt. Kampanye liputan media. Pas pinjaman dan pertukaran. 50.000 pemegang. Bitrise pengembangan platform. Peminjaman P2P. Bitrise pengembangan pertukaran terpusat. Pas blockchain itu 100.000 pemegang. Bitrise pengembangan rantai cerdas. Hanya itu aja untuk si Bitrise. Mungkin gue akan kasih juga kalian. Untuk linknya di bawah. Supaya kalian juga bisa baca-baca untuk Bitrise. Nah kesimpulannya adalah. Si Bitrise ini menurut gue adalah token yang sangat bagus. Kenapa kalau gue bilang kayak gitu. Karena projectnya sangat cepat banget. Untuk dilakukan ya guys ya. Apalagi yang gue bilang tadi. Bahwa dia udah ada yang namanya solusi audit. Habis itu dia mempunyai debt wallet sendiri. Terus juga dia juga udah ada checknya ya. Checknya itu di walletnya itu nanti. Di ke teknologi yang canggih. Artinya memang bener-bener ini token. Menurut gue sangat luar biasa banget. Untuk kita beli. Ya itu aja untuk review kali ini tentang Bitrise. Gue Yunus sampai jumpa di next video. Dan like jika kalian suka dengan video gue. Dan dislike jika kalian gak suka dengan video gue. Bye bye.